Intro Oke, balik lagi bersama gue Iqbal di Ogre Talk Kali ini kita udah bersama dengan Bang Dika, salah satu player berprestasi di Ogre Halo Bang Halo Bal Apa kabar nih Bang? Ya, sehat Iqbal gimana? Sehat Bal? Alhamdulillah baik juga nih Yaudah, kalau gitu kita langsung aja podcastnya ya Bang Boleh Oke, pertama nih Kan Bang Dika sebagai player berprestasi di Ogre, terutama di dunia TCG nih Bisa nggak kasih tau kita, awal kenal TCG itu kapan? Dan kenapa suka dengan TCG itu? Awal kenal tuh pas SD SD itu tahun berapa ya? 2000 2004 sih sekitar Ketauan nih jadi tuanya nih Sekitar 2004 kayaknya sih 2004 apa lulus ya? Pokoknya tahun 2000-an awal lah Pertama kali gue main Yugi waktu itu Belum serius, maksudnya masih di sekolah ya Waktu itu kan lagi banyak jual starter deck ya Starter deck-starter deck yang mungkin belum asli Tapi isinya tuh sebenernya sama kayak asli ya Waktu itu kan ada starter deck Yugi Waktu itu gue main dan gue yang waktu itu gue nyari temen main jadinya gue menularkan temen-temen gue di SD buat main Yu-Gi-Oh juga Jadinya gue suka karena apa ya Fun aja gitu Kita kayak mikirin strategi, terus kayak mikirin langkah-langkah ke depan, terus ada interaksinya juga Dan itu hal yang menarik aja saat gue pertama kali nyoba gitu Nah tapi kalau beneran buat main seriusnya maksudnya udah mulai ke yang asli Itu pas gue SMA sih SMPK SMA itu sekitar 2006-2007 gitu sih Jadinya itu baru mulai main yang asli lah disana Itu awal mulanya sih Oke nah main TCG ini nih Bang Dika ada gak ibaratnya itu omongan-omongan nih Dari sekitar-sekitar Mungkin dari temen-temen Bang Dika sendiri nih Kenapa sih lu main TCG kayak anak kecil aja tuh Dulu tuh pas gue baru main tuh ada istilah children card game Jadi Yu-Gi-Oh itu children card game gitu Padahal pas waktu itu gue main Seangkatan gue tuh udah banyak bapak-bapak juga gitu Anak kuliahan dan bapak-bapak Jadi justru dulu sangat susah nyari yang anak-anak kuliahan Anak sebenernya Makanya pas lagi ya udah gede Terus masih main kartu Banyak sih omongan-omongan kayak gitu Ngapain sih dik masih main kartu Kayak anak kecil gitu Tapi kalo gue sih ngeliatnya lebih kayak Ke fun gitu ya Maksudnya mungkin orang lain gak punya pandangan yang sama gitu Tapi karena gue ngejalanin Dan menurut gue ini kan salah satu hobi ya Hobi orang kan macem-macem gitu kan Jadi menurut gue ya selama gue fun ya ngapain peduliin kata orang juga gitu Dan lagi juga gak gue sendirian juga kok yang ngerasain fun Banyak juga orang-orang di luar sana yang ngerasa hal yang sama lah dengan main TCG itu Kalo gue bilang malah literally yang bermain sambil belajar itu kayak kita main TCG Apalagi yang teksnya itu bahasa Inggris ya sekalian Bisa belajar Ada kata-kata yang baru nih di Inggris Betul banget Gue tuh dulu bahasa Inggris gak pernah seniat kayak gue baca artikel-artikel Di website ya Di website tentang kayak strategi DEC dan lain-lain Karena dulu kan Sumber kita cari informasi itu kebanyakan dari website luar ya Jaman gue dulu gitu maksudnya Kalo dulu tuh ada namanya forumnya POJO gitu Itu isinya banyak banget DEC dan lain-lain Itu bahasa Inggris semua gitu Jadi mau gak mau dulu tuh Kan Google Translate juga belum ada kan Bener-bener perjuangan banget Tapi secara gak langsung kayak itu tadi Jadi gak asah bahasa Inggris kita Terus apalagi dulu Yu-Gi-Oh itu mainnya Left point kan Secara gak langsung Tiap kita main kita harus bisa hitung-hitungan Yang dimana dulu gue inget banget main tuh gak pake kalkulator Ingat-ingat sendiri gitu 8 ribu apa segala macem Jadinya secara gak langsung Dari diri kitanya sendiri itu jadi Apa ya Banyak pelajaran lah yang bisa diambil gitu Jadi funnya dapet Terus pembelajarannya juga dapet Makanya gue bilang beneran Yang sebenarnya bermain sambil belajar itu main TCG gitu Iya bener banget Soalnya interaksinya dapet Cara menyusun strategi Terus menghitung life point gitu kan Bener ya betul sekali Jadi kalau TCG dibilang itu game anak-anak Sebenarnya itu salah banget Karena bisa dilihat Salah banget Yang main TCG itu jarang banget Yang anak-anak Malah udah bapak-bapak semua Bener Karena memang gak gampang main TCG Kalau menurut gue Dia ada funnya Tapi untuk bener-bener kita kompetitif Atau kita mau menang Itu gak gampang gitu Kadang-kadang aja kalau turnamen gede Kalau orang yang gak biasa ya Itu tuh bisa capek duluan di tengah-tengah Bukan masalah Mungkin dia udah prepare gitu kan Decknya udah dibikin bagus Dia udah latihan segala macem Tapi ada faktor stamina sama mental juga Saat kita turnamen gede gitu Bayangin kayak regional terakhir yang di Moe itu kan berapa round ya Sampai 16 atau 17 kan Misalnya dibagi 2 hari kan Hari pertama itu kalau gak salah 6 6 ya Saya gak lupa Pokoknya Pokoknya kalau gak salah total 16 Belum sama playoff gitu kan Yang masuk top 8 kan Ya bayangin aja gitu Untuk berpikir dengan bermacam-macam Menghadapi macam-macam deck Dan berbeda-beda orang Beda strategi itu kan Gak mudah gitu Makanya ada istilahnya Kepalanya udah kebul gitu Kalau kebanyakan Bener-bener Itu Aku aja nih Yang kemarin 16 round itu aja Harus bener-bener konsen Walaupun masih gak lolos ke day 2 tuh Karena Kemarin 3-3 skornya 3 menang 3 kalah Dan itu bener-bener Sebuah pembelajaran banget nih Jadi buat teman-teman yang mau Ikut turnamen besar Atau apalagi Dengan taraf nasional ya bang Kayak kemarin Itu bener-bener harus disiapin Selain mental Fisik kalian harus juga Siap bener-bener Itu karena gak mudah tuh 6 round di hari pertama Dan 10 round di hari kedua Belum sama playoff Kalau masuk top 8 Nah bener banget Bener banget Nah BTW ini kan kemarin Yang waktu regional Januari tuh kan Bang Dika Udah menyandang Nama Ogre Bener kan Ya betul Nah Tapi sebelumnya kan Belum join ke Ogre Bisa gak Kasih tau kita nih Bagaimana pandangan Bang Dika Sebelum mengenal Ogre Sampai dengan Join ke Ogre ini Ya jadi Sebenernya gue sempet vakum Sebentar sih Dari lulus kuliah Terus kereja Itu gue sempet sekitar Setahun lebih Gue gak nyentuh TCG gitu kan Terus terpanggil lagi Gara-gara Gue mendengar ada Kartu Pokemon Yang dilokalisasi gitu Jadi bahasa Indonesia Terus jadi Dan bisa dibeli di Salah satu Inilah E-commerce lah gitu lah ya Ya e-commerce Ataupun di Minimarket-minimarket Sekitar kita gitu kan Jadi Penasaran dong Jadi waktu itu Gue ceritanya buka Iseng tuh Beli booster Satu Terus dapet HR Wui Terus pas gue cek harga Wah bisa jadi modal bikin Dek nih Akhirnya Akhirnya Yang niatnya gue gak main Maksudnya cuma iseng beli di Salah satu toko Deket rumah Eh tiba-tiba Dapet HR Yang dijual itu Bisa Jadiin staple-nya lah Intinya Maksudnya Tinggal tambahin Sedikit lah gitu Udah jadi Deck gitu Waktu itu gue bikin Vika Vault kan Jadi cuma tinggal kurang Tampu Lele doang Dari gue dapet HR itu Karena bener-bener Masih fresh Masih fresh banget Dan harganya Beneran bisa bikin Deck dengan lowest clarity Gitu kan Ya udah Akhirnya Gue bikin lah tuh Udah laku Gue bikin Terus gue nyari toko Yang ada turnamen Di hari kerja Karena kebetulan Gue udah kerja kan Agak susah ya Kalau weekend kan Gue udah buat keluarga Jadinya Udah agak sulit kan Jadi gue nyari Yang gue bisa ada waktu Pas pulang kerja Kebetulan tuh Pas hari Senin Gue cari toko Yang hari Seninnya itu Ada turnamen Dan kebetulan Cuma ogre Waktu itu Ogre Puri Yang ada turnamen Di hari Senin Yaudah Gue dateng Pas dateng Gue ngeliat Kok muka-muka lama juga Nih yang disini Ada Koyopi Terus ada Waktu itu ada beberapa orang lah Yang muka-muka lama Gitu kan Jadi Wah ternyata Isinya masih itu-itu aja nih Gue kira udah Udah lama gak main Karena kan gue sempet 5 tahun di Bandung Terus habis itu Sempet vakum setahunan Jadi kurang lebih 6 tahun Gue udah gak Nyentuh komunitas di Jakarta Gitu kan Tapi ternyata Pas balik-balik Masih itu lagi Gitu Yaudah Akhirnya Akhirnya gue main Dan Selama di Ogre gue main Gue menemukan hal yang Sangat Langka gue temukan Gitu di komunitas Pada umumnya Gitu Apa tuh bang Jadi Di satu sisi Kita diarahkan Untuk kompetitif Maksudnya kita dilatih Untuk kompetitif Kita dikasih tau Ruling-ruling yang betul Kita dikasih tau Gimana cara main yang Bener Bukan cuman dari Mainin decknya Tapi juga dari Etikanya Atau dari peraturan-peraturan Yang ada Tapi di satu sisi Kita tuh gak didikte Atau kita tuh Gak dipaksakan Untuk Kayak gitu Atau kita gak direndah-rendahkan Saat kita bikin deck aneh-aneh Bahkan justru Disana pro playernya Juga suka bikin deck aneh-aneh Jadi Hal yang dulu Gue temukan ya Maksudnya di komunitas Yang dulu-dulu Itu kan Kayaknya kesannya Kalau mau jual Harus meta nih Terus kalau gak meta tuh Kayaknya Aneh sendiri gitu Maksudnya Ya gitulah Maksudnya mungkin Iqbal tau lah Paso-paso Jumadah Kalau kita gak meta Di bully Atau kita baru newbie Dengan keterbatasan kita Tapi kita malah di Ya di Inilah ya Tidak didukung Untuk Untuk jadi lebih Berkembang gitu Tapi Di ogre tuh kebalik gitu Walaupun gue sempet lama Di TCG Terus Tapi kan gue udah sempet lama Pakum gitu kan Terus pas gue balik lagi Ya gue di welcome banget Di welcome Terus Karena gue baru juga Gue dikas tauin Pas ada misplay Dan lain-lain Terus gue gak rasa Wah newbie friendly banget nih Satu Terus yang kedua Ternyata pas gue bikin Aneh-aneh dikit gitu Deck aneh-aneh dikit ya Gue kan suka selipin Satu dua kartu yang Menurut Orang-orang tuh gak umum gitu ya Tapi mereka malah Support gitu Maksudnya Oh iya ya kok Bagus ya jadi gini Jadi gak malah menjatuhkan Nah Dua hal itu yang gue bilang Jadi Bikin gue Nyaman gitu Di ogre saat masuk Dan Setelah gue liat-liat lagi Memang ya bahkan Pas Si Joel ya Pas waktu itu kan Gue kalah sama Joel juga ya Regional Padimo itu Decknya aneh juga gitu Bahkan yang juara regional aja Suka bikin deck aneh gitu kan Jadi ya disitu sih Karena lingkungan-lingkungan itu Yang menurut gue Kalau bahasa lagi populernya tuh Gak toxic lah Lingkungannya Ya bener banget Iya bener Soalnya di ogre juga kan Suka bikin Deck-deck yang Out of the box gitu kan Bener Bener Bahkan Warchiefnya sendiri ya Bang Ipang Kalau kamu lihat Atau diperhatiin Deck-decknya yang suka dipakai Dari jaman set satu Itu aneh-aneh sebenernya Maksudnya Gak lurus gitu Ho-oh Ini ho-oh Scoop up tuh Ho-ohnya Pake Scoop up lah Scoop up lah Terus Sekarang pake Apa tuh Yang Giovanni tuh Yang Giovanni lah Terus main Ya pokoknya Itu Warchiefnya gitu kan Yang paling Panutannya kita lah gitu Warchiefnya aja gitu ya Jadi Jangan heran Pas turun-turun ke bawah-bawahnya tuh Walaupun deck-nya tetep kompetitif Tapi ada unsur aneh-aneh ya gitu Iya Bener banget Bener banget Ya soalnya kita Gak harus Mengikuti Decklist yang ada loh Soalnya kan TCG itu Menuntut kreativitas kita Dalam Menyusun deck Bener Bener banget Itu Jadi emang Salah satu bagian terseru Dari TCG Menurut gue juga adalah Karena kita bisa berkreasi Dengan Usaha Apa Dengan Kita bisa berkreasi Dan kita bisa memakai kreasi kita itu Untuk Pembuktian gitu Maksudnya kita kompetisi Kita turnamen dan lain-lain Terus kayak Ada kepuasan sendiri aja Saat racikan kita itu Ternyata Wah bagus nih Apalagi sampai menang Terus Deck kita di-share ke teman-teman yang lain Terus tiba-tiba Dikasih testimoni juga Itu 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 ada kepuasan tersendiri sih Karena gak mudah loh Bikin deck gitu kan Dan Mungkin kalau katanya Ini Bang Epang juga sering bilang kan Kalau main semua orang Mungkin bisa gitu Tapi Untuk bikin sebuah deck kompetitif Dan yang Ya sinergi lah ya Dari isinya Dan sesuai dengan playstyle gitu Itu emang gak gampang gitu Iya bener banget Jadi Itulah seninya kayaknya Kalau di TCG Kalau di Kita bicara TCG ya Bener 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 Nah Bang Dari Awal mula Bang Dika Main TCG Sampai sekarang Ini kan Pasti udah Lumayan banyak nih Prestasi yang udah Dicapai oleh Bang Dika Bisa gak nih Sedikit cerita ke kita nih Apa aja nih Prestasi yang udah didapetin Gue paling minder eh Kalau ngomongin prestasi Dibandingin Jagoan trap lain Kayaknya prestasi gue Paling minim soalnya nih Jadi Sebenernya Kalau gue main TCG tuh Awalnya buat fun sih Gak pernah bahkan Kepikiran untuk kompetitif Atau berprestasi gitu Bahkan Jadi Dari awal dulu Banget main Di awal ya Maksudnya pas masih Gue sekolah Sampai sekarang tuh Pikirannya Karena gue suka TCG Gue suka interaksinya Gue suka ngeracik decknya Makanya gue Masih jalanin Sampai sekarang gitu Cuman memang ya kebetulan Mungkin karena lingkungannya sih Karena di ogre itu kan Lingkungannya kompetitif Jadi kita Terpacu gitu Untuk Gak apa ya Persaingan sehat ya Maksudnya gak mau kalahnya Itu dalam artian Saingan secara sehat gitu Jadi bener-bener Pengen jadi yang terbaik Tapi memang bener-bener Dengan Dengan latihan Terus dengan Dengan belajar lagi Atau dengan ya Apa Ngeracik yang lebih baik gitu Jadi intinya Kalau ngomongin prestasi sih Dulu Mungkin sampai Sebelum Pokemon Gue gak Cuman sebatas kayak Topping-topping Di toko-toko aja sih Di turnamen lokal ya Maksudnya gak pernah Yang ikut sampai Event gede Tapi kalau untuk Pokemon sendiri Mungkin karena Di trigger sama Gue yang ada di ogre juga Jadi Alhamdulillah sih Udah ada beberapa sih Prestasi Waktu itu Mungkin yang paling awal itu Indomaret kali ya Maksudnya ini di luar Turnamen rutin ya Weekly Ataupun turnamen Toko Indomaret series Itu kan sempat Dua kali ya Yang KFC Gue belum ikut Kebetulan Jadi emang dulu main Serius banget Karena baru banget kan Maksudnya Baru Join TCG lagi Jadi yang prestasi Pernama mungkin di Indomaret series Itu dua kali Itu Dapat Juara satu Dua-duanya Jadi dapet tiket Ke regional ya Itu dua kali Jadi yang Regional kedua Sama regional ketiga Cuman regional ketiga Batal ya Iya Sayang banget itu Jadi Terus habis itu Sempat juga Oh ya di Revival TV ya Waktu itu sempat juga Ada qualifiernya juga Dari Ogre juga ya Yang adain Buat di Revival TV Sama Ya mungkin Kayak AKG Challenge juga Waktu itu kan Sempat ya Dari ada Menamakan AKG Challenge Itu Waktu itu Yang diadain Di Balai Kartini sih Itu sempat ada Satu yang 32 orang Itu juga juara Satu juga Ya sisanya sih Mungkin ya Event-event Inilah Standart yang lain lah Sama kemarin Mungkin Mega Gym ya Lelos Walaupun di Mega Gym nya Belum Langsung gugur Di tahap awal Itu mungkin Belum beruntung aja tuh Jadi Ya kalau dibilang Belum banyak sih Mungkin prestasinya Tapi ya Ya karena Dari Pokemon aja sih Baru Mungkin next Bakal Bertambah lagi nih Prestasi yang Didapetin oleh Bambika nih Amin Amin Kalau gitu nih Bang Kan dari Ber Apa sih Kalau bahasa Palembang itu Berderet nih Banyak Prestasi yang udah Didapetin oleh Bang Dika nih Ada gak Tips-tips Buat kita nih Biar lebih Berprestasi Kayak Bang Dika Itu Ya Sebenernya Sebenernya Kalau menurut gue Itu ya Kita harus Latihan Dan kita harus Ya Belajar terus Gitu kan Sama Dekita sendiri Makanya kalau di Bekasi itu dulu Gue sering main Sama teman-teman gue Anak Bekasi ya Sama anak Oger Bekasi Itu kita istilahnya BO20 BO20 tuh Jadi Kita main Dengan orang yang sama Sampai menang 20 kali Menangnya ya Bukan mainnya 20 Menangnya 20 Baru stop Jadi Itu tuh bisa Sampai jam 4 pagi Bisa sampai Subuh tuh baru Kadang-kadang tuh Kita pulang Bareng tukang sayur Baru keluar Gitu Jadi Dari BO20 itu Melatih kemampuan kita juga ya Dengan Pressure game yang banyak Benar Dan sekaligus juga Latihan Endurance-nya kita Saat Ada di rally panjang lah Gitu kan Karena Di BO20 itu Kita bebas mau Ganti deck Atau ngetuning deck Itu itu bebas Jadi gak harus Pakai deck yang sama terus Itu bener-bener Literally 20 kali Menang Baru kita bisa pulang Kalau lagi gila itu Maksudnya lagi gak ada Turnamen atau lagi Santai ya Itu kita bisa BO20 sama 2 orang Beneran gak berhenti Jadinya Hal-hal kayak gitu sih Yang Yang menurut gue Di TCG itu penting banget Kita gak bisa Instant di dunia TCG Mau punya kartu Paling mahal Mau punya deck Paling Ini ya Paling Imbalance lah Gitu Paling Paling jago Kalau kita gak latihan Pasti Bisa kalah sama deck Yang seadanya Tapi Yang main itu Yang sering latihan Jadi usaha itu Tidak menghenti hasil Ya Bener Bahkan saat gue Misalnya kalah kemarin Kayak pas di Mega Gym Gue kan gak nyampe Menang gitu Atau bahkan pas di Top 4 Regional itu Kan gue juga kalah Sama Joel juga kan Menurut gue itu Gue kalahnya ya Karena memang Mungkin usaha Lawan gue saat itu Lebih keras dari gue Kalau gue BO20 Mungkin dia udah BO30 Kasarnya di Hampir satunya Jadinya gue selalu percaya Ya gue kalah ya Bukan karena memang Ini ya Maksudnya ada faktor Dimana Lawan gue usaha Lebih keras aja gitu Jadi harus jadi Motivasi juga Buat kita Biar ke depannya ya Berarti perbanyak latihan lagi Kalau mau menang Bener Jadi kita harus Selalu berpikir Positif ya Kacarnya Kalau kita kalah Artinya usaha kita itu Belum Belum sebesar Lawan kita gitu Bener Jadi Stay Positif gitu Bener Oke 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 Nah sebelum menutup nih bang Sebelum menutup Podcast kita kali ini Ada gak nih Sepata dua patah-kata Yang ingin disampaikan Buat teman-teman kita Di luar sana nih Yang masih Ragu untuk join ke ogre Ataupun juga Masih malu-malu Karena ya Mungkin Bilangnya Ogre itu terlalu kuat lah Atau ogre itu Pohon semua-semua lah Kan suka tuh Kan ada Paradigma-paradigma Seperti itu tuh Di luar sana tuh Ada gak nih Sepata dua patah-kata Dari bang Dika Sebenernya Apa ya Gue mungkin Karena gak Gak begitu Tau ogre ya Awalnya Jadi pas gue masuk Nganggep biasa aja Tapi setelah gue masuk Gue berasa sih Kayaknya Banyak lah gitu Di luar sana yang Kayaknya ogre ini Pressure-nya Menyeramkan sekali Gitu Kalau lagi Ternama main Besar Atau misalnya kayak Kok kayaknya Intimidasi Intimidate banget Gitu kan Kalau lagi main Tapi sebenernya Kalau buat kita yang Di dalam Maksudnya kita yang udah Di dalam Ogre tuh udah Bener-bener keluarga Banget gitu Jadi Hal-hal yang Ditakutkan Atau yang Kayaknya ngeri Itu gak keliatan Saat kita di dalam Justru Yang gue lihat Di dalam ogre itu Sangat support gitu Dengan TCG Maksudnya dengan Orang baru Ataupun dengan Kreasi Sangat menghargai juga Inovasi atau kreasi kita Jadinya Buat yang di luar sana Mungkin hanya melihat Ogre dari luar Mungkin Mereka harus Melihat dari dalam Gitu Sesimpel ya Datang ke tokonya Terus ngelihat orang-orangnya Yang Siapa sih yang paling Kehatan serem gitu kan Gue pertama kali ke ogre tuh Pas ngelihat Bang Ebang tuh Gue kira Kayak ada penagih hutang gitu kan Di toko kan Nagi uang sewa gitu Tapi Ternyata Ikutan main gitu Dan pas main sama dia Ternyata Malah diajarin Malah dikasih tau Terus Kalau misplay-misplay tuh Dikasih tauin Gimana Jadi Wow nice juga gitu Ternyata Gak serem juga Dan justru malah baik banget Dan ini Terdapat di semua Teman-teman ogre lain juga Gitu Bahwa Yang Mereka tuh Baik-baik banget Dan Gak serem yang Terlihat dari luar Gitu ya Kalau Kalau saat turnamen Mukanya serius Itu kan Lain soal gitu kan Kadang-kadang kan Mungkin capek Ataupun mungkin Emang Emang Konsentrasi Tapi Pada dasarnya sih Di dalam ogre itu Kita udah kayak keluarga banget sih Itu yang gak didapet Dari Ya tempat lain lah Kalau gue bilang gitu Keluarga adi ogre itu Oke bener-bener Jadi ogre itu Ibaratnya hanya Kelihatan dari luarnya aja ya Serem Padahal di dalam ogre itu Saling mengayomi banget gitu ya Bener Mengayomi banget gitu Mau deck yang suka aneh-aneh Mau yang suka nyereneh Mau suka ngecengin Mau yang Itu semuanya pasti Di ayomi lah disitu Iya bener banget Soalnya Semua ide yang Ada di ogre Itu pasti diterima Apapun Ya Betul Soalnya kalau gak salah Bang Dika ini Pernah masukin Pengalih multi Ya di deck Ini dia ya Di deck Likan rock Kalau gak salah Scoop up Kalau pengalih multi Mungkin masih banyak Yang memakai ya Super scoop up Waktu itu ya Jadi deck Ya deck yang gue pake Pas top 4 itu Pake 3 scoop up Dan 2 marshal Nah Itu kan memang Bener-bener Out of the box Yang anti mainstream Masukin scoop up Di deck Ini Likan rock Ya Jadi Ya itulah kerjaan Gue dulu marshal Nexternya gue scoop up Gue marshal lagi Ya Tapi Ya gue seneng aja Main kayak gitu Padahal sebenernya Kalau mau main lurus Cuman nikan rock Biasa Basketball aja Ya bisa-bisa aja Tapi kadang Seru aja Gitu kan First turn Kayak gitu Dan mungkin sekarang sih Udah banyak yang pake ya Kayak gitu ya Kalau jaman dulu sih Pas jaman regional itu Mungkin Ya gue aja yang First turn marshal Terus next turn Mas menu lagi Dengan diangkat Pake scoop up ya Ya Dengan pake scoop up Iya Sebenernya Karena sih Ide-ide seperti itu Dan dengan didukung Oleh Lingkungan kita Di dalam ogre Yang saling memberi Masukan Itu jadi Ide kita itu Bukan cuman ide yang Numpang lewat Bener-bener Ide yang Ada Untuk Bisa dilatih juga Dilatih ya Bener banget Jadi Ya Jadi buat kalian Jangan takut-takut Join ke ogre Jadi dateng aja ke ogre Nikmatin Dan rasakan Gimana Sebarunya tuh ogre Apalagi Turnamen-turnamen Internal ogre Banyak banget ya Ya Dan Ya mungkin Kalau sedikit ini ya Kalau untuk Yang suka kompetitif Atau yang suka Buat Nyari tempat latihan Itu cocok banget Karena ya Kayak kemarin Regional terakhir aja kan Yang jadi itu kan Semuanya ogre gitu kan Jadi Sebenernya top eight Regional itu sama Kayak turnamen weekly-nya Ogre gitu isinya Ya karena orangnya itu-itu kan Itu-itu semua Bener-bener Bener banget Ya ogre puri ya Jadi Itu yang Yang saya bilang Kalau Mau latihan Atau mau kompetitif Dateng ke ogre Ikut turnamen aja Itu isinya udah kayak Mini regional gitu ya Binatang semua pokoknya Iya Bener banget Bener banget Oke lah Kalau gitu Terima kasih buat Bang Dika Atas waktunya Udah dateng ke podcast Di Ogre Talk kali ini Jangan Ya Jangan Eh bukan Jangan takut-takut sih Jangan malu Jangan sungkan Dateng lagi Kesini Kita ngobrol-ngobrol Bareng Masalah prestasi prestasi-prestasi Bang Dika Next ke depannya Dapat apa aja nih Pasti Pasti bertambah lah Achievement-achievement yang didapatkan nih Dan juga buat kalian Jangan lupa Klik like Share subscribe channel ini Terus dukung ogre Dengan cara datang ke toko ogre Di kota kalian Karena ogre sekarang Ada di Ogre puri Ogre bekasi Ogre citra Untuk di luar kota Ada ogre Surabaya Dan ogre Palembang Next Bakal ada ogre Bandung Dan ogre Semarang Jadi ditungguin aja Mungkin itu aja For the Horde For the Horde For the Horde